Intro Setelah berhasil sembuhkan pangeran Arab, kini kondisi Idadaya sangat memprihatinkan. Baru-baru ini diketahui, memang Idadaya sudah terbang ke Arab Saudi atas perintah Bapak Jokowi untuk sembuhkan pangeran Arab yang sudah terbaring koma selama lebih dari 17 tahun lamanya. Sebelumnya pangeran Arab memang alami kecelakaan pada tahun 2005 silam saat menempuh pendidikan militer di London. Namun ternyata menurut penuturan Idadaya setelah mengobati pangeran Arab, ternyata pangeran Arab koma selama itu bukan hanya akibat kecelakaan saja. Namun ternyata ada benda aneh di dalam perut pangeran Arab yang bersarang. Dan besar kemungkinan pangeran Arab mendapatkan putukan dari musuh kerajaan Arab. Karena memang Idadaya saat mengobatinya pun sempat berkali-kali tak sadarkan diri. Karena energi negatif yang ada di dalam tubuh pangeran Arab sangatlah kuat. Dan benda mistis yang ada di dalam perut pangeran Arab sangat sulit untuk dimusnahkan. Namun bukan Idadaya namanya kalau tidak berhasil mengobati para pasiennya. Dan benar saja dalam waktu tiga jam, benda aneh yang bersarang di perut pangeran Arab tersebut bisa keluar. Inilah keharuan. Detik-detik Idadaya keluarkan benda mistis di dalam perut pangeran Arab. Hingga pangeran Arab tersadar dari koma selama 17 tahun lamanya. Namun sebelum kita lanjutkan beritanya, alangkah baiknya dukung channel ini dengan subscribe, like, komen, share, dan tekan tombol loncengnya. Jika sudah, inilah berita selengkapnya. Nama Idadaya saat ini sedang ramai jadi perbincangan publik hingga menghiasi beranda semua media sosial. Idadaya yang dikenal dengan sebutan wanita sakti ini memiliki keilmuan yang membuat penasaran banyak orang. Idadaya disebut-sebut bisa menyembuhkan berbagai penyakit, bahkan dalam waktu singkat hingga membuat namanya viral. Di media sosial di TikTok saat ini, sedang ramai menyebutkan bahwa Idadaya telah menyembuhkan pangeran Arab Saudi yang sudah koma selama hampir 17 tahun lamanya. Berdasarkan narasi yang beredar di TikTok, disebutkan bahwa Idadaya dibawa langsung oleh Bapak Jokowi menemui Raja Arab Saudi, yakni Raja Salman. Bahkan disebutkan pula bahwa Raja Salman kini bisa tersenyum kembali setelah pangeran berhasil disembuhkan oleh Idadaya. Pengobatan yang dilakukan oleh Idadaya pun dikabarkan bisa langsung membuat pangeran yang sudah koma selama 17 tahun itu bisa langsung tersadar. Cukup sekian berita yang dilah selebriti hadirkan. Terima kasih dan sampai jumpa.